Zizi merupakan selir kaisar Xianfeng, kaisar Tiongkok yang berkuasa antara tahun 1850 hingga 1861. Pada 1849, Zizi menjadi salah satu dari 60 calon selir kekaisaran. Sebagai gadis berusia 16 tahun, dia menjadi selir bagi kaisar China Xianfeng yang baru saja dinopatkan. Dipilih sebagai selir berpangkat rendah, Zizi meninggalkan keluarganya untuk tinggal di kota terlarang bersama perempuan lainnya. Permaisuri tertinggi saat itu adalah permaisuri Zen. Hubungan kedua wanita ini dekat setelah Zizi melahirkan seorang putra satu-satunya sang kaisar. Kelahiran putranya juga membuat status Zizi meningkat. Kaisar Xianfeng sendiri mulai berkuasa ketika terjadi kelaparan yang meluas dan menyebabkan pemberontakan Taiping. Pemberontakan ini terus berlanjut hingga membuat sepertiga dari China di bawah kendali pemberontak. Sementara enam tahun kemudian, Prancis dan Inggris menginvasi China memulai Perang Jandu II dan menyebani sumber daya negara. Menghadapi kekacauan di negerinya, kaisar Xianfeng meninggal pada 1861. Kemudian, putra Zizi yang baru berusia lima tahun yang nantinya diculuki kaisar Tongzi menjadi pewaris kekaisaran. Sebelum kematiannya, Xianfeng telah memilih delapan pria pangeran dan menteri dari lingkaran dalamnya untuk mementuk dewan bupati dan memerintah sampai putranya dewasa. Tetapi, Zizi yang saat itu dikenal sebagai Seliriye bekerja sama dengan permaisuri Zen dalam sebuah rencana untuk melancarkan budeta. Kedua wanita itu berhasil menggulingkan para bupati, menjarakan lima orang di antaranya dan mengeksekusi satu orang dan memerintahkan dua orang untuk bunuh diri. Para permaisuri janda itu akhirnya memerintah sampai kaisar Tongzi dewasa. Mereka mengambil nama baru, Shen menjadi Xian yang artinya ramah dan tenang. Sementara Yi mengambil nama Sisi yang artinya baik hati dan gembira untuk menandai peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton!